CDID lagi Kembali lagi di informasi video CDID Updates RTS 9 Oke, di channel gue tentu aja Jadi kita memiliki banyak bahkan informasi Seperti yang kalian tau ya kan Aku bahkan melakukan video seperti ini Itu weekly mulai dari sekarang Atau mulai dari minggu-minggu lalu Tentu aja kita memiliki informasi yang telah aku gali sendiri ya kan Seperti biasanya Serta ada informasi baru yang ada di Trello Oke, akhirnya untuk Trello ini ada yang baru Serta untuk informasi yang ada di Instagramnya CDID Update Leaks Oh ini di Instagramku guys Bukan CDID Update Leaks Subscribe atau follow Jadi teman-teman saya lupa lagi Langsung aja kita menuju ke Trello-nya Karena untuk si Trello itu meskipun ada yang baru ya kan Gak terlalu banyak yang baru Kalau misalnya kalian tau sendiri disini tuh Vehicle Suggestionnya sama seperti sebelumnya gitu ya kan Untuk Lamborghini Revuelto Sudah mulai dikerjakan untuk mobilnya ini tuh Yang ngerjain itu nanti bakalan si Leaksus ya kan Tetapi mobilnya ini masih ada di Vehicle Suggestion Kemudian besar mobilnya ini tuh gak bakal ada di next update Tapi kita lihat aja ya Untuk nanti Revuelto Kita sudah pernah dapat linksnya ya kan Tetapi kita memiliki mobil ini Kalau misalnya kalian tau sendiri Ini adalah Mazda 6 tahun 2012 Dan tahun 2019 Nanti bakal di remodel Dan itu aja bakal di rework Yang bakalan di remodel itu tuh aja Untuk trimnya 2012 Sedan 2015 Sedan Ini masih ongoing ya kan Serta 2019 Sedan dan Estate Kalian bisa lihat sendiri Seberapa mata pejuangnya Untuk yang versi Sedan ini oke Ini yang tahun 2012 gak sih Yang versi lama-lama Karena untuk grillnya ini kurang lebih seperti ini Yang baru itu grillnya kan ada Kayak seperti bentik-bentik gitu loh Fully 3D Memiliki warna metalik juga ya Tentu aja untuk lampunya Bakalan 3D di bagian depan Dan di bagian belakang kelihatan sedikit Itu nanti bakalan 3D juga Dan ini bakal berlaku kepada Mazda Estate nya juga Kalau misalnya kalian tau sendiri Mazda Estate ini Itu adalah Mazda 6 yang versi wagon Tentu aja Itu mobilnya biasanya Aku pake buat mobil RP gitu ya kan Mobilnya nanti bakalan ganteng banget Mobilnya cukup mantep jiwa ya kan Serta untuk beberapa mobil Yang kurang lebih seperti ini Ini adalah Hyundai Santa Fe ya kan Tentu aja sudah aku review full Di videoku kemarin oke Untuk review full Untuk mobil-mobil Hyundai Yang telah di rework Dan tentu aja yang baru juga Tetapi dalam videonya tersebut ya kan Yang aku agak sedikit bingung Untuk mobilnya ini Ini adalah Hyundai Sonata Yang tahun 2006 Ini sudah agak lama Yang ada di ini Trello ya kan Tapi belum ada pada saat aku Nge-rework Hyundai kemarin Oke tentu aja ini masih memakai Icon yang lama ya kan Semoga ini mobil gak dilupakan Yang bakal masuk itu adalah 2006 Hyundai Sonata GLS ya kan Ini masih di plan Serta Hyundai Sonata yang versi V6 Jadi semoga untuk yang Hyundai Sonata ini Bakalan masuk juga ya kan Will see Untuk Hyundai Sonata yang baru itu Sudah aku review kemarin ya kan Jadi cukup mantep jiwa mobilnya Dan kalau lebih seperti itu sih Yang ada di ini Trello sendiri ya Oke lanjut aja Menuju ke informasinya Si isi dia di update leaks Instagram Oke tetapi sebelumnya itu Ini video disponsor oleh Bliarpex.com ya kan Bliarpex.com itu adalah tempat Yang aman mudah dan murah Untuk membeli Robux Maupun game pass in game Secara gift Ada untuk CDID Blocks, Fruit Dan game lain juga Dan beli Airpx Baru saja update sistem Cara pembelian mereka Agar pembelian game pass CDID Dapat dilakukan Lebih mudah lagi Untuk kalian semua Cara belinya itu mudah ya kan Aku akan menjelaskan Dengan beli game pass CDID Dari beli Airpx Ke akun ini Yang gak bisa beli custom color Karena gak ada game passnya sesuatu aja Tiga aja ke web Beli Airpx.com ya kan Ke tab item di atas kanan Dan pilih game yang kalian mau Untuk sekarang Aku maunya game pass CDID Di sini tentu aja Game passnya itu lengkap Dengan harga-harga yang murah-murah Custom color aja Gak sampai 5 ribu bro Dan ada diskon lagi Setelah itu isi username Roblox kalian ya kan Kalian bisa lihat username kalian Di profile Roblox kalian Oke Dan kalian klik beli sekarang Nah karena ini jasa trusted Kalian bisa bayar pake QRIS Dan ini yang aku suka dibeli Airpx sih Setelahnya detailnya sudah benar ya kan Kalian bisa klik aja beli sekarang Tapi tentu aja Pada saat aku membingin videonya ini Aku lagi kerja selama Dengan beli Airpx.com Jadi aku bisa ngasihin promo kalian 5% off Di setiap pembelian kalian Di game pass CDID Tinggal aja pake kode nikisan Sebelumnya kalian klik beli sekarang Jadi kalian udah beli murah Makin murah lagi bro Setelah itu akan muncul QR code QRIS Dan detail dari pemesananmu Scan QRnya dengan QRIS pilihan kalian Setelah kalian sudah berhasil scan Dan kalian bayar Maka pitch akan otomatis terupdate Bilang pembayaran berhasil Dan kalian akan mendapatkan Kode server private langsung di bawahnya Masuk lagi CDID di map Jakarta Dan join room private kode Yang kalian dapatkan itu Saat kalian masuk Akan ketemu bot beli Airpx-nya ya Tunggu aja sampai ada satu bot lagi Yang muncul Dan botnya itu ngomong Detail dari pemesanan kalian Sudah sudah deh Oke makin gampang Aman dan makin murah lagi bro Jika ada masalah Tenang aja oke Kalian bisa kontak pihak mereka Via Discord Link server beli Airpx Di deskripsi di bawah Untuk kalian bisa join oke Mantap jiwa Pertama-tama Komen saya akan tahu sendiri ya kan Dari videoku kemarin-kemarin Ini itu ada area baru Untuk CDID nanti Ini areanya Itu di-lake Oleh si CDID studio Langsung Oke jarang-jarang CDID studio itu Nge-lake langsung Yang ada di instagramnya Tapi ini area Nanti itu di-lake disana Pertanda bahwa Untuk area nanti Bakal cukup gede Dan kita kayaknya tahu deh Ini area apa Bener untuk mapnya Jawa Timur itu Banyak banget Leaksnya sekarang Dan aku bakalan Ngasih tahu kalian sekarang Oke sebelumnya Ngasih tahu mobil Ini kemungkinan besar adalah Ya area ngawi Dan kalian tahu sendiri Untuk video-video Sebelumnya itu ya kan Aku pernah bahas Bahwa untuk Jawa Timur Yang bakalan masuk itu adalah Surabaya Malang Tentu aja kediri Tiga ini itu sudah Di-plan oleh Si Tipen ya kan Untuk dikerjakan Sebagai Jawa Timur Baru di City ID Dan tentu aja Nambah ngawi bro Langsung aja menuju Ke informasiku Yang terlaku kali sendiri Ini banyak banget Informasinya jujur Ini itu adalah Tempat ngawinya sendiri Kalau misalnya kalian tahu sendiri Ada sedikit sawah-sawah Dan kalau misalnya kulihat Ini tempat mapnya Kurang lebih hampir-hampir sama Seperti Jawa Timur Yang ada sekarang Gak sih Kebanyakan lurusan Atau gimai gitu ya kan Ada beberapa cabang Serta ada orangnya disini Pertanda untuk mapnya Ini bakalan gede Dan tentu aja Hal-hal yang bakalan Dimasukkan disini Tentu aja adalah Map-map atau enggak Gedung-gedung yang cukup unik Yang ada di kotanya tersebut Kayak seperti ngawi ini Gitu ya kan Itu tentu aja Untuk tugunya ngawi ini Bakalan masuk bro Di City ID Dan gambarnya sudah Banyak kali di leaks Di ini Discord server gue Jadi jangan lupa buat Join Discord server gue juga ya kan Ini dari Boy Tan Kun Ini itu adalah Gambarnya Kelihatan banget Ini kayak balai ngawinya gitu ya kan Bener-bener coak banget Ini di bagian bundarannya Jadi untuk yang sudah Unik-unik di ngawi Itu bakal masuk Di ini City ID Jawa Timur Brody Aku juga gak tau Kenapa akhir-akhirnya Aku seneng gini Kalau misalnya kalian masih bingung ya kan Ini aku bakalan buka Google Maps-nya sendiri Kalau misalnya aku Street View Di bagian sini Ini adalah ngawi ya kan Ini adalah tugunya bro Mantap jiwa Nanti bakalan masuk Untuk yang ini Tugunya kurang lebih Nanti yang ada di City ID Kayak gini gitu ya kan Tentu aja gak bakalan 100% kayak seperti Yang ngawi asli gitu ya Nanti ini semuanya Bakalan ada kayak tokonya Atau gimana kayaknya Enggak Tetapi untuk tugunya ini At least sudah ada Oke Mantap jiwa Untuk City ID Masukin Jawa Timur Mantap Serta kita sudah mendapatkan Leaks ya Untuk Kediri sendiri Ini dari ARH ya kan Thank you ARH Kediri sama ngawi Itu sudah di confirm Oke Sama tentu aja Surabaya Tapi Surabaya setauku Masih belum ada leaksnya Pada saat aku membuat ini video Mungkin setelahnya ini ya Moga-moga ada aja ya kan Ini Itu Kedirinya Ada di Stasiun Kediri Oke Dan bener aku tau Ini mapnya dimana Sudah dikasih tau sama ARH juga ya Di Google mapnya ini Itu ada di Kediri Station Oke Kalian bisa ngeliat Untuk Kediri Stationnya Kurang lebih seperti ini Nanti oke Kelihatan banget Untuk gedungnya ini Bener-bener sama banget Ya kan Nanti bakal ada parkirannya Di sini Mungkin kalau misalnya kalian Pengen sedikit karmid gitu ya kan Karmid yang sedikit terpencil Di sini tuh bisa banget Dan aku sangat yakin Untuk Kedirinya ini Yang versi ini Itu nanti bakalan menjadi Tempat teleport Oke Dan kalau misalnya ini Menjadi tempat teleport Ini menjadi salah satu tempat teleport Paling mantap jiwa Oke Paling gede lah Bisa dibilang Dan paling spesial Tentu aja oke Serta nanti bakal ada Malang dan Surabaya Tapi masih belum Dileaks untuk sekarang Cukup mantap jiwa Oke Serta kita juga memiliki Ini ya kan Leaksnya dari minggu lalu Kita memiliki Ini ya kan Kijang Kotak Di sini Very nice car Super duper 3D Untuk mobilnya Dan ya mantap jiwa Untuk teksturnya itu Mantap jiwa juga Oke Bener-bener Gak purik sama sekali Dan tentu aja Kita memiliki Tune Untuk MUX Tune Oke Dan ini mobil Sudah di-reveal Sebentar lagi Aku bahkan nge-reveal ya kan Tapi sebelumnya itu Kita memiliki BMW 5 Series ya Ini adalah model Yang nanti bakal masuk Di CD-ID Oke Untuk bagian lampunya Aku sangat yakin Untuk mobilnya ini Gak bakal ada interior ya kan Tapi lampunya bener-bener Fully 3D Yang ada di sini nanti Di CD-ID Very nice ya kan Serta kita juga memiliki Ini Bener Ini adalah MUX Tune-nya Yang bakal masuk Di CD-ID Oke Very nice car Dan aku bakal nge-reveal Ini mobil secepat mungkin Setelahnya ini mobil Selesai Tentu aja Di model dan kawan-kawan Tapi ya keliatan banget Ini mobil super duper Cumi-cumi darat ya kan Ada sedikit livery-nya Tapi kalau misalnya kalian suka Dengan mobil yang lebih clean ya kan Untuk mobil cumi-cumi Tentu aja livery-nya itu Bisa di-remove Kurang lebih sama seperti Toyota Hi-S ya Semoga begitu ya Dan kalau misalnya kalian lihat sendiri Untuk ya Kebagusannya dari MUX itu Kurang lebih sama seperti Yang ada di test-nya Test server-nya Milihan Series Yang sudah aku review Untuk MUX-nya Mobilnya kurang lebih seperti ini Oke Kayak banyak karbon-karbonnya Modifikasinya Bakalan ada gitu ya kan Serta untuk ini Intercoolernya Bahkan ada sedikit merknya Yaitu HKS disini Ini adalah interior yang Super duper mantap Oke dan ini Pasti kesukaannya Si CDID Ya player tentu aja Dan ada XS-nya juga disini Ini Titanium XS gak sih Pokoknya ada merknya juga Yang ada di XS-nya Kalau misalnya ini XS-nya bakalan masuk Di CDID yang ada merknya Ini menjadi Ya XS-nya yang memiliki Tulisan paling pertama Yang ada di CDID Oke setauku Soalnya untuk XS-nya Di CDID itu cukup Polosan semua Oke meskipun Titanium Atau gimana Tapi gak ada tulisannya Ini ada tulisannya bro Dan bener kita memiliki Sedikit informasi Mengenai Jeep Rubicon Bener Jeep Rubicon Nanti bakalan masuk Di 1.9 Oke Mobilnya ini sudah Full 3D Dan bukan versi Rubicon biasa Kita memiliki ini bro Aku juga agak lupa Ini Jeep Rubicon Yang mana ya Pokoknya ini mobil Cukup kode banget Aku gak tau Apakah segede Brabus 4x4 Tapi ini mobil Pasti lebih kecil Daripada Brabus 6x6 Itu setauku ya Jadi ini mobil Bisa menjadi Musung bebuyutannya Ya Brabus 4x4 Kalau misalnya nanti Dibuat offroad Atau gimana gitu ya Karena Brabus 4x4 Itu cukup Overpower Dibuat offroad Oke kurang lebih Seperti ini Kita juga memiliki Jeep Rubicon Yang biasa ya Disini Mantap jiwa banget Sudah fully 3D Serta untuk Lampu belakangnya Ini sudah 3D Oke Tentu aja Aku bakalan Review ini mobil Nanti pada saat bisa Ada DRL-nya juga Mobilnya ini Serta ya Lampunya fully 3D semua Untuk mobil-mobil Barunya sih Diri Bahkan 3D semua Dan kita juga memiliki Trim yang lainnya Kalau lebih seperti ini Tadi itu ada Dual Tone-nya Ini yang versi Single Tone Very nice car Tentu aja Di bagian belakangnya Tentu aja Ada panser-nya Serta untuk Gagang pintu Atau gak kayak Seperti lock-nya Atau gak Pengait pintunya Itu sudah fully 3D semua Pokoknya Kalau misalnya ada DRL-nya yang Kayak gitu ya Di sini ini Bahkan dijiplak Kayak gitu Bener-bener cakep Yang ada di sini Ini menurutku Well done banget sih Untuk yang Rubicon ini Tentu aja Untuk mobil spesial Atau gak Mobil limited Next Nanti bakalan ada Planning Untuk masuk Fortuner OEW Apakah bakalan masuk Merch Aku juga gak tau Semoga bakalan masuknya Dilimited doang Oke Tapi ya Kalau lebih seperti ini Untuk Fortuner OEW Itu di plan Dan kalian tentu aja Bakalan suka mobil OEW Karena ini adalah Mobil yang ngetun Aku gak tau Untuk OEW ini Nanti bakalan bisa Jumi atau enggak ya kan Tapi beraktak-tak Seharusnya bisa deh Kayaknya beraktak-tak deh Untuk OEW ini Dan bener Nissan Patrol Nismo Itu sudah di-lake Aku juga gak tau Siapa yang nge-lake ini Thank you Sudah nge-lake ya BTW Untuk mobilnya ini Bener-bener fully 3D juga ya Ini menjadi salah satu Mobil yang unik Dan aku sangat yakin Ini menjadi mobil limited Yang ada di CDD nanti Oke Untuk Nissan Patrol Setau aku di CDD juga gak ada ya Tapi ini Kurang lebih seperti ini ya Masih memiliki 3D ban Ya kan Nanti di CDD Nanti gak bakalan Kayak 3D seperti ini Tapi kalau misalnya dikasih Ban offroad Untuk mobil Nismo Seperti ini Itu cukup cakep juga Atau gak aku misalnya pengen Menjadiin mobilnya cukup Trekking Seperti ini Ya very nice Gak ada screenshot dari belakangnya Kita lihat aja Untuk nanti belakang Tapi di belakangnya ini Cukup moda sih Untuk yang versi Nissan Patrol ini Aku gak sabaran Untuk mobilnya ini masuk Oke Aku pengen tau Seberapa koibnya mobil Nismo ini Serta ada sedikit link Lupa memakai kacamata Yaitu ini Oke Ini adalah Ioniq 5M Ini sudah masuk Di videoku kemarin gitu ya Tapi tentu aja Untuk Ioniq 5 nya itu Masih belum di-reveal Oleh si Yuslego Karena untuk Ioniq 5 nya Masih belum ada Atau gak belum selesai Dan bener Ioniq 5 Buat kalian yang belum Ngeliat videonya tersebut ya kan Ada 3 suara Yang kalian bisa ganti Ganti tentu aja Kalian bisa lihat Di videoku sebelumnya Pada saat aku Nge-review semua Hyundai Oke Untuk suaranya Bener-bener markotop banget Dan bener Untuk Ioniq 5N Buat kalian yang nanya-nanya Apakah bakalan limited atau enggak Untuk mobilnya ini Gak bakalan limited nanti Oke Sudah dikasih tau oleh si Lego Dan tentu aja Ini adalah komentarnya Dari pemiliknya si Hyundai nya sendiri Dan kita juga memiliki Mobil ini baru oke Dari salah satu developernya si Hyundai juga Bener ini adalah mobil kota sabun Atau gak bisa dibilang Ini adalah HR-V Generasi paling pertama Sudah ada di si Hyundai Kalau misalnya kalian belum tau ya kan Aku pernah nge-review ini mobil Menjadi salah satu mobil Yang cukup hype Dan cukup fun to drive Mobilnya nanti bakalan di rework Dan aku gak tau Apakah nanti bakalan ada trim baru Atau gak gimana gitu ya kan Tapi ini keliatan banget Adalah mobil HR-V Semoga fully 3D untuk mobilnya ini Karena memang untuk HR-V Yang generasi pertama Yang ada di si Hyundai Itu cukup gurih Oke gak terlalu bagus Tapi dengan adanya ini Informasi bahkan di rework Semoga ini mobil menjadi Ya golden nanti Oh ya Nah tergambar dari si Lego Oke thank you once again Untuk Lego ngasihin Aku banyak banget gambar Dia kayaknya adalah developer Paling membantu aku Untuk membuat video-video Ini informasi ya Jadi kalau lebih seperti ini Untuk mobilnya oke Kalau misalnya kalian tau sendiri Fully 3D ya Untuk mobilnya Udah aku review kemarin Ya kan Untuk velgnya ini Ada simbol N-nya Atau gimana Tentu aja bentukannya Ionic 5N Ini bener-bener berbeda Daripada Ionic biasa Untuk Ionic 5N Itu fully racing bro Mobilnya Oke Tapi tentu aja ini masih belum di-review Mobilnya sudah dicoba di-track gitu ya kan Pertanda bahwa untuk mobilnya ini Seharusnya sudah di-toon Atau nggak sudah di-gimanan Pokoknya ini mobil tinggal di-review aja ya Mobilnya bener-bener cakep sih Untuk Ionic 5N ini Serta ada mobilnya ini ya kan Bener Untuk si Xenix Nanti bakalan lebih clean Oke karena ini mobil bakalan di-rework Bener mobilnya ini itu Bakal memiliki model yang bagus banget ya kan Mobilnya ini sudah pernah di-rework sekali Atau nggak dua kali ya Aku lupa Nanti bakal di-rework lagi Lebih clean lagi ya Bener-bener super duper jauh Dari pertama kali kita memiliki Xenix di CD-ID Pertama kali cukup buriknya nggak masuk akal mobilnya Ini sekarang sedetail dan se-clean ini bro Cukup mantap jiwa Kalau misalnya masuk di CD-ID Full 3D kayak gini itu bener-bener cakep Tapi aku saya yakin Untuk velgnya nggak bakalan 3D kayak gini Seperti mobil-mobil yang lain Tapi untuk di bagian belakangnya ini Udah 3D ya Kalau misalnya kulihat dari lampunya ini Tentu aja lampu depannya itu lebih clean Tentu aja grill depan lebih clean Serta ada simbol Toyotanya disini Dan bener Untuk Audi RS3 sudah di-league Nanti bakalan masuk di CD-ID Oke Bukan yang versi sedan doang Tapi yang versi hatchback juga Aku juga aja paling nunggu-nunggu yang versi hatchback Karena ini mobil Bisa menjadi contender untuk menjadi mobil rally Oke yang cukup mantap jiwa Karena Audi A1 itu bagus Aku nggak tau RS3 itu apakah bagus Untuk dibuat rally juga Yang versi hatchback ini Atau nggak memang bener-bener dibuat aspal doang ya We'll see aja nanti gimana Tapi bisa seganteng ini sih Untuk lampunya kalian bisa lihat sendiri gitu ya kan Ada tekstur-teksturnya Di bagian sampingnya sudah fully 3D Serta di bagian depannya ini mobil Oh markoto banget Untuk Audi ini kebagusannya seperti BMW yang ada di CD-ID Ini yang versi sedan Oke mobilnya cukup cakep Kurang lebih secakep yang ada di hatchback gitu ya kan Tetapi ini yang versi sedan-nya Jadi terserah kalian lebih suka yang hatchback atau nggak yang sedan Dan ada another plan disini Oke aku dikasih tau oleh orangnya Si Discordku Juga aja banyak banget ini informasi dari Discord suku sih Jadi thank you guys Oke kalian MVP Untuk ini bener Ini adalah Pak Ghani Kurota Copper Kita sudah memiliki plan Untuk mobilnya ini nanti bakalan ada Interiornya Oke karena ini Seharusnya memang ada Karena ini adalah Pak Ghani Weira Kurota Copper yang versi Roadster Tapi untuk sekarang di CD-ID itu masih belum ada gitu ya kan Tapi untuk nanti bakalan ada Player-playernya itu lebih suka yang mana Untuk bodi belakang itu bisa dibuka Pertanda bahwa kamu bisa nge-showcase mesin Pertanda ini adalah mobil selanjutnya Selain RX-7 yang dulu banget itu sudah keluar Yang bisa nge-showcase mesin Oke dan ini menjadi mobil pertama Yang bisa buka tab mesin dengan ngeliatin mesin Tanpa membeli merch Oke bener-bener cakep Tapi aksesorinya nanti bakalan lebih sedikit Karena untuk ya itu bisa dibuka interaktif ya kan Jadi nggak bakalan banyak macam yang bisa dilakukan Atau nggak yang kedua itu Bodi belakang itu nggak bisa dibuka Tetapi tetap ada mesin Tentu aja aksesoris itu masih ada Dan orang-orang lebih memilih yang satu Tentu aja dan menurutku yang satu Yang bisa nge-showcase mesin itu lebih bagus Karena ini adalah Kurota Copper Dan setauku aksesoris yang ada sekarang Untuk Kurota Copper ini lebih menuju ke Pagani Huayra trying to be Yang versi BC Roadster atau gimana gitu ya Aku agak lupa yang versi mana Pokoknya ini Pagani Huayra yang biasa Jadi bisa dibuka mesinnya Itu menurutku lebih bagus ya Dan last point on list Tentu aja ini Oke aku mendapatkan informasinya ini itu Dari langsung developernya yang bikin ya Untuk Fortuner nanti Itu sudah di-lix oke Dan kalau misalnya kalian lihat Di bagian kiri itu ya kan Itu banyak banget Fortuner ya kan Karena bener untuk Fortuner nanti Bahkan di-rework semua Serta ada beberapa trim yang baru Semoga nanti bakal ada trim yang Legender yang baru itu ya kan Yang sudah dikasih tau di Indonesia Yang versi KR ya Namanya yang ada di Indonesia Bukan Legender Ini di bagian depannya cukup coakep gitu ya kan Sudah kelihatan banget Berbeda daripada yang ada di Fortuner sekarang Oke semoga nanti Bakal masuk di update change logs Yang selanjutnya ya kan Dan tentu aja ini Di bagian belakangnya Itu kurang lebih seperti ini gitu ya kan Ada sedikit bolong pertanda Untuk belakangnya nanti Kemudian besar bakalan 3D Kalau misalnya bolong kayak seperti ini Karena ini gak menyatu kepada body ya We'll see nanti kayak gimana Untuk si Fortuner nya Kurang lebih seperti itu sih Untuk informasi yang ada Di CD di sekarang Menurut kalian gimana Informasi di hari ini tuh Yang paling kalian buat nge-happy itu Apa-apa tuh aja Aku adalah si ini oke Si Jawa Timur Dan aku gak sabar untuk ngeliat Yang versi Surabaya Sama versi Malang itu nanti gimana Karena Surabaya itu adalah Tempat asalku Kita lihat aja nanti Surabaya seberapa bagusnya Kalau misalnya kalian suka dengan video seperti ini Jangan lupa like dan subscribe Di channel ini And I will see you guys At the next video And Bye Sampai jumpa Sampai jumpa